Hai Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri kita melarangnya alasannya apa karena belum ada ijim takdir tapi sambil tutup berjaya lucu juga jadi gereja di KPS ini sudah disegel kenapa ini buka tidak kita melarangnya alasannya ini apa karena belum ada ijim mengapa belum ada izin karena memang enggak diizinkan saya belak-belakan aja nih Pak masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah saya kalau bisa marahin pejabat tak marah bener aja sayang saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu kok ada ya dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini ingat saya bukan PSD saya berani ngomong Pak di Minahasa Tenggara ada masjid enggak bisa dibangun karena kita minoritas muslim ya kan mayoritas non-muslim enggak selesai-selesai dibangun bupatinya turun tangan apa masalahnya ada beberapa oknum warga menolak langsung dia minta saya jadi ketua pembangunan panitia pembangunan masjid langsung nyumbang 500 juta warga kemudian menerima masih itu pergi luar biasa kalau semua bupati ini wali kota sejudisya kayak gitu modelnya aman Indonesia ini betul-betul tangan dulu ini harus melakukan saya Pak saya ngomong begini begini Bapak Ibu karena kita ini sebagai muslim mayoritas itu enggak boleh arogan kita harus ngayomi sama kelompok yang minoritas betul-betul kira-kira jangan sampai ya Allah Pak pendeta nangis-nangis ke saya Pak itu pendeta naik siregar itu sampai enggak bisa makan karena tekanan batin seminggu sebelum Ramadan saya ceramah ke NTT Nusa Tenggara Timur kupang bukan kupang teluk bukan kupang NTT Pak naik pesawat aja mampir udah tiga bendara saking jauhnya itu kan saya ceramah di sana Pak 80% non-muslim paling mayoritas agama katolik yang kedua protesta baru Islamnya yang ketiga disana kutakopang itu kupang itu Bapak Ibu Masjid bebas berdiri kota toleran nomor empat se-indonesia tersebut oleh Pak Chanat dan Ibu Kades ya hari kami sore ya hari kami sore dan kita cek sesuai dengan sistem pindah penghariman itu ternyata tidak ada penggunaan ini baik untuk kegiatan apa beribadatan maupun aktivitas yang lainnya mengacu kepada regulasi di kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2022 tentang panggilan gedung lain setilanya yang pindah pengguna ini harus segera mengurus perizinannya yaitu dua hal yang pertama adalah dokumen persetujuan panggilan gedung PBD dan sertifikat baik fungsi ekonomi setelah gedung terbentuk maka boleh mengajukan bentuk aktivitas yang lainnya baik kolam agar ataupun yang lainnya termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama-peraturan bersama dua menteri yaitu menteri agama dan menteri dalam negeri untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut infeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan jadi saya harapkan untuk mengurus perizinan terlebih oke ini ya gitu kan dasarnya saya serahkan ke satu OPP sebagai dasar untuk penutupan peduli di belakangnya akmir wawakkan 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 ini ini Pak Camat dan Ibu Kades ya rating ini kami sore ya kami sore dan kita cek sesuai dengan teman kita Pak Hariman siap OSS OSS apa berlibatan maupun aktivitas yang lainnya mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung jadi kecilannya yang konionik ini harus segera menurut perizinannya yaitu dua hal yang pertama adalah dokumen kesetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat lain edisi setelah gedung terbentuk maka boleh menajukan bentuk aktivitas yang lainnya yaitu olahraga ataupun jenisnya termasuk adalah kegiatan pembadatan yang secara khusus aturannya melalui apa peraturan bersama peraturan bersama dua menteri yaitu menteri agama dan menteri dalam menteri begitulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut infeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan jadi saya harapkan gedung pada gedung ini untuk menyurus perizinan terlebih dan lebih oke mulai ini ya gitu kan dasarnya saya serahkan ke Satpo KP sebagai dasar untuk penutupan gedung gedung oke teman-teman sekalian jadi eh rupanya Bupati Purwakarta ini diberitakan oleh suara.com duduk bekal Bupati Purwakarta segel gereja itu karena terbekan dengan Ormas jadi takut sama Ormas dia ya Bupati Purwakarta Ana Ratna Mustiga kembali menjadi perbincangan publik bukan lagi soal perceraian ya namun soal aksinya menyegel gereja tempat ibadah orang Kristen mantan istri Deddy Mulyani dengan lantang menyegel sebuah padepoka di desa Cigelam Kabupaten Purwakarta Jawa Barat yang diketahui sebagai tempat peribadatan umat Kristen protestan peninggalan gereja tersebut dilakukan pada Minggu 2 April 2023 alasan dilakukan yaitu alasan Ana ini untuk menutup tempat ibadah anggota Jumat Gereja Kristen protestan Simalungun Purwakarta ini karena tempat ibadah ini ternyata tidak memiliki izin resmi dan telah menimbulkan keberatan warga setempat jadi hal ini pun membuat Ana turun langsung untuk menyegel yang menjadi gedung tempat mereka beribadah ia menutup tempat ibadah itu dengan alasan mengacu pada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2022 tentang bangunan dan gedung ada dua hal ada dua hal yang terkait dengan urus izin pertama dokumen persetujuan bangunan gedung dan sertifikat lain fungsinya penyegelan tempat ibadah ini pun mendapat perhatian banyak orang pasalnya penyegelan tempat ini ini seolah menunjukkan sentimen terhadap golongan tertentu viralnya berita soal penyegelan gereja ini pun menjadi perbincangan di media sosial termasuk warga net yang merasa penyegelan ini berlebihan dan malah menjadi tugas aneh untuk diselesaikan konflik ini juga menyinggung banyak pihak terutama met kristen yang merasa adanya diskriminasi terhadap agama mereka penutupan tempat ibadah yang bersifat sementara sampai proses perizinan dipenuhi ini salah yang benar seharusnya biarkan mereka beribadah sebagai pemimpin kamu aneh harusnya bantu semua proses perizinan terpenuhi ungkap salah satu warga net protes pun juga dilakukan oleh warga net lain banyak dari mereka yang beranggapan beranggapan bahwa aneh diboncengin oleh ormas yang anti dengan agama lain silahkan disegel semua gereja yang tidak memiliki izin yang sah sesuai SKB 2 Menteri tapi jangan hanya berani menyegel gereja saja tidak tegas semua semua rumah ibadah yang tidak punya izin jangan jadi budak ormas hanya demi popularitas politik ujar warga net minoritas setara kewajiban doang ya banyak bayar pajak juga hak bebasnya hanya 50% selamat hari minggu yang damai ungkap warga net yang lain yang mengungkap nasib minoritas ya sangat disayangkannya seorang apa namanya Bupati gitu ya oke diserang netizen gara-gara segel gereja GKPS Bupati Purwakarta tutup kolom komentar Instagram ya gitu ya baru-baru ini publik menyeruti keputusan Bupati Purwakarta Anderatna Mustika yang menyegel sebuah bangunan yang dijadikan tempat peribadatan Jumat Gereja Kristen Kotestan Semalungun EKPS di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat penyegelan gereja GKPS tersebut dengan alasan tidak memiliki izin penderian memberikan bangunan atau IMB Kemudian Bupati Anderatna juga mengatakan penyegelan berdasarkan hasil kesepakatan saat rapat koordinasi PMK Purwakarta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia Kantor Kementerian Agama Forum Perhubungan Membuat Bergama dan Kerjasama Gereja-Gereja Purwakarta dan Perwakilan Jumat di KPS Kita bersyukur langkah penyegelan bangunan bisa ditempu dengan semangat kebersamaan untuk menjaga suasana komusif di Purwakarta Semua pihak yang terlibat bersikap sangat bijaksana kata Bupati Purwakarta Anderatna Mustika Ya Sontak saja keputusan Bupati Ander itu mengenai program kontra di masyarakat bahkan ada yang menyebut jika mantan Mojang Purwakarta itu intoleran seperti yang dilayangkan oleh Direkturat Direktur Eksekutif Komisi Pemerintah Mafia Hukum KPMH Muan Nas Alaidit ia menyebut jika tindakan Bupati Anderat itu menunjukkan sikan intoleran ia ini sadar betul bahwa ini bagian dari sikap intoleran semestinya Bupati ini malu atas keputusannya ujar Manas Muanas kutip dari akun Twitter Muanas Alaidit pada selasa 4 April 2023 betul ya jadi sikapnya ini memalukan sebenarnya Aduh ibu Bupati terima kasih terima kasih